Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tujuan kami hari ini adalah kita mengadakan demo masalah dana COVID-19 di mana pemakaman COVID-19 di Desa Kere itu dihentikan. Menurut kami itu adalah melanggar hukum, karena istilahnya SA Menteri yang dulu barang siapa yang memungkuh biaya itu tidak dibolehkan. Karena dana COVID pemakaman itu sudah ditanggung oleh negara, kan gitu. Hasil dari mediasi lagi? Hasil dari mediasi, ya kita istilahnya melakukan aspirasi kita, ya nanti dari Bapak Kapolres menyilahkan kami untuk menindaklanjuti ke jalur hukum silahkan. Dan kita juga minta bantuan, lembaga bantuan hukum. Dari pelaporan sampai sekarang, Pak Lutu, seberapa? Sudah 10 bulan, 10 bulan ini, 10 bulan. Dintikan, diintikan, karena ya dengan harapan gini, kalau kami, biar keadilan di Magetan ditegakkanlah. Karena sudah aturan SA Menteri yang intinya orang meninggal itu dana di biaya negara, itu harus di biaya negara, tidak dipermainkan oleh oknum gitu saja. Itu laporannya dihentikan, mohon alasannya apa? Betul ini kan ada perkara pengelapan uang, kalau istilah dari orang-orang LSM, rekan-rekan LSM itu memakaretkan itu adalah penghutang liar. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BND, memang ada penyerahan uang dari 4 orang korban kepada salah satu perangkat desa. Uang yang telah diterima itu tujuannya adalah untuk biaya pemakaman. Biaya pemakaman, uang biaya pemakaman yang telah diterima oleh perangkat desa itu sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk sewa ambulan, pembayaran jasa bagian penggali kubur, dan pembelian peti. Hasil penyelidikan pihak kebulisian ketika turun di lapangan dan melakukan pengecekan dan hasil pemeriksaan itu semuanya dipergunakan sesuai dengan amanah daripada korban. Dan korban juga sudah menyampaikan ke kami secara resal, sebenarnya sudah ikhlas dan tidak menuntut apapun kepada siapapun karena kasihan jenaz alasan daripada mereka semua. Dan menurut hukum, perkara ini memang tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga kami melakukan penghutian penyelidikan. Nah, untuk memastikan kami untuk memperkuat, kami minta pendapat ahli dari Universitas Brawijaya, menurut ahli pidana dari Universitas Brawijaya Ramalang, bahwa peristiwa tersebut tidak ditemukan peristiwa pidana, sehingga kami gelarkan, dan keputusan kelar kami inti. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!